Bismillah Ustadz, Ana gagal menikah karena ditipu ikhwannya. Dia menghilang beberapa bulan dan setelah Ana cari tahu ternyata dia sudah punya istri dan anak. Tolong doakan Ana Ustadz, semoga Ana kuat hadapi ini dan berikan Ana nasihat agar Ana tidak terlalu terpuruk dengan masalah ini. Dan bagaimana cara agar Ana tidak terlalu memikirkan hal ini. Pertama, yakinlah setiap musibah yang menimpa kita, itu dibaliknya ada berbagai macam kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Jadi kita harus perasaan kebaik kepada Allah. Dalam musibah-musibah itu justru ada kebaikan yang Allah kehendaki untuk kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah. Apa kebaikan dibalik musibah? Di antaranya penghapus dosa. Rasulullah SAW juga bersabda, Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang musibah, kecuali dengannya Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Sampai duri kecil yang menusuk dirinya. Jadi, berbahagialah. Sesungguhnya dibalik musibah itu ada kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, Mintalah kepada Allah agar mendapatkan ganti yang lebih baik. Maka insyaAllah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Sebagaimana doa Umus Salamah radiyallahu anha, Allahumma jurni fi musibati, Wa akhlifli khayram minha, Ya Allah, Berikanlah pahala dalam musibahku, Dan gantilah dengan yang lebih baik daripada itu. Kemudian, Nikah tidak jadi nikah, Itu sebenarnya hal biasa saja. Tidak usah terlalu terbawa perasaan. Kita berserah diri kepada Allah azza wa jalla, Dan berpersangka baik kepada Allah. Mungkin, Kalau kita jadi menikah dengan orang seperti itu, Malah akan dapat musibah yang lebih besar. Bencana yang lebih besar. Berbagai macam masalah yang lebih banyak. Maka Allah selamatkan kita. Sehingga tidak jadi menikah dengan orang seperti itu. Kemudian saya nasihatkan juga, Untuk berhati-hati, Dalam berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahrum, Hendaklah jangan berinteraksi langsung, Kalau ingin menikah, Tapi melalui mahrum kita. Melalui orang tua kita misalkan. Jadi kalau ada laki-laki yang katanya mau nikahi kita, Ya sudah datang menghadap orang tua kita. Atau kalau sudah tidak ada orang tua ya, Paman atau kakek atau siapapun yang mahrum kita di keluarga kita. Jadi begitu caranya. Jangan kita langsung berhadapan atau berinteraksi dengan ikhwan-ikhwan tersebut. Iya. Dan juga harus diteliti lebih jauh siapa ikhwan itu. Untuk menikah, Jangan hanya lihat parasnya saja. Jangan hanya lihat biodatanya saja. Biodatanya kan umumnya ditulis yang baik-baiknya saja. Kalau ada yang buruk-buruk, yang tidak buruk banget yang ditulis, Maka harus dipelajari, diteliti lebih jauh. Dulu, Fatimah binti Qais radiallahu anhu ketika mau menikah, Ketika dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham, Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW, Tentang kedua orang sahabat tersebut. Maka Nabi SAW menjawab dengan jujur, Muawiyah itu miskin. Kemudian Abu Jaham tongkatnya itu tidak pernah lepas dari pundaknya. Artinya dia suka mukul wanita, Sebagian penafsiran dia suka safar. Jadi begitu seharusnya. Tanyakan tentang laki-laki tersebut kepada orang yang berilmu yang mengenal dia. Apalagi kalau dia mengaku berteman dengan ustadz, ada foto dengan ustadz. Ya tanyain ustadznya. Jangan hanya lihat foto saja, orang gampang saja. Bermodal foto, Seakan-akan dia dekat dengan ustadz tersebut. Jadi, Tanyakan kepada ustadz tersebut, Benar nggak kenal dia? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana akidahnya? Bagaimana menhajjah? Jadi, Harus dicari informasi yang valid. Iya. Minta tolong kepada keluarga kita untuk mencari informasi tentang orang tersebut. Jangan asal menerima begitu saja. Jangan berinteraksi langsung sehingga terbuai dengan kata-kata manis dan lain sebagainya. Wallahu'alam. Adapun status ikhwan tersebut sudah menikah, Itu bukanlah sebuah aib dalam pernikahan. Nabi kita yang mulia s.a.w. adalah orang yang memiliki banyak istri. Sehingga kata Ibn Abbas r.a.w anhumah, Tazawwaj fa'inna khair hadhi l-umah aktharuhah nisa'an. Menikahlah kamu, Karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Iaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad s.a.w. Namun tentu sangat tercelah kalau dia mengaku bujangan padahal dia punya anak istri. Di situ tercelahnya. Adapun statusnya sebagai seorang yang sudah punya anak istri, Lalu ingin menikah lagi, Itu bukan sesuatu yang tercelah. Bahkan itu sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Asalkan seseorang melakukannya, Sesuai dengan petunjuk Nabi s.a.w. Wa'ala'ala'si wa sallam wa'allahu ta'ala'aklam.